Kesehatan dan epidemiologi menyebut COVID-19 berpotensi besar berubah dari pandemi menjadi endemi. Endemi COVID berbeda dengan penyakit flu yang saat ini sudah ditemukan cara efektif untuk mencegahnya. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, D.K. Budiman, menjelaskan kemungkinan berubahnya COVID-19 menjadi penyakit endemi sudah hampir bisa dipastikan. COVID kemungkinan akan berubah menjadi endemi dan bisa ditangani dalam 2 hingga 3 tahun lagi. Ia menjelaskan endemi COVID berbeda dengan penyakit flu. Saat ini masih ada penyakit long COVID-19 yang masih sulit ditemukan pencegahannya. Artinya kalau bicara pengendalian pandemi, saat masa endemik itu terjadi, jadi tidak nol, tidak nol kasusnya. Tetap ada, namun pada saat itu orang sudah dalam posisi bahwa kalau sakit, ya rumah sakit, ada treatment dengan antivirus, kemudian dengan vaksinasi cukup relatif memberi proteksi, dan juga artinya angka kematiannya sudah sangat kecil. Jadi ini yang akan dialami, dan ada pola hidup baru yang lebih mencegah penularan. Karena masalahnya tidak bisa disamakan sekali lagi COVID-19 ini dengan flu. Karena ada long COVID yang belum saat ini belum kita bisa jawab bagaimana mencegahnya. Apakah dengan vaksin ini bisa? Nah ini masih harus kita tunggu.